Intro Prajurit Tvasni Rusia terus membobol pertahanan pasukan Ukraina ke arah Soledar. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Minggu 4 September 2022. Awak ATGF dari kelompok O menembaki benteng melitan Ukraina ke arah Soledar. Seperti yang tampak pada rekaman, rudal berkali-kali diluncurkan hingga menimbulkan ledakan besar. Hingga informasi ini beredar belum diketahui pasti berapa korban yang tewas dalam kejadian ini. Rusia merilis secara total 286 pesawat Ukraina dan 151 helikopter, 1867 kendaraan udara tak berawak, 372 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kobukiev, Kementerian Pertahanan Ukraina berilis 350 tentara Rusia di eliminir dalam 24 jam terakhir. Total 49.050 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-192. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!